Menjelang vaksinasi COVID-19 yang akan dilaksanakan beberapa waktu yang akan datang, sebagian warga yang ada di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada justru terlihat tidak mengenakan masker di saat beraktivitas di luar rumah. Kondisi ini dapat membahayakan keselamatan warga itu sendiri karena akan mudah terserang virus akibat tidak menaati protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19. Ancaman penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin tinggi dengan bertambah jumlahnya pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Pemerintah terus berupaya memerangi pandemi COVID-19 dengan berbagai cara, termasuk meminta masyarakat untuk mengenakan masker di saat beraktivitas di luar rumah. Tetapi tidak demikian yang terjadi di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada. Warga yang melakukan aktivitas di luar rumah terlihat banyak yang tidak mengenakan masker walau sering diingatkan oleh pemerintah daerah melalui satuan tugas menanganan dan pencegahan COVID-19. Warga yang tidak mengenakan masker tetap melakukan kegiatan harian mereka tanpa mengindahkan protokol kesehatan, termasuk menjaga jarak dan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Kondisi ini dikhawatirkan membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Fenomena rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaati protokol kesehatan mendapat tangkapan serius dari Pemda Ngada melalui Wakil Ketua Tiga Satgas COVID-19 Kabupaten Ngada, Theodosius Yusefus Nono, untuk melakukan operasi gabungan penertiban masker bagi warga yang beraktivitas di luar rumah maupun di area publik seperti instansi perkantoran maupun tempat ibadah dan sarana kesehatan. Ya, kita sudah rapat evaluasi beberapa hari yang lalu bersama Pak Bupati dan seluruh jajaran Satuan Tugas COVID-19. Dalam waktu dekat ini kita akan melakukan operasi bersama tim terpadu, melakukan operasi penertiban dan penegakan protokol kesehatan COVID-19 di Kabupaten Ngada ini. Yang dalam pengamatan kami itu sudah mulai longgar penerapkan protokol kesehatan termasuk seluruh masyarakat yang tidak menggunakan masker. Karena masker itu wajib, wajib dikenalkan kapanpun dia beraktivitas, dimanapun dia mesti harus tetap menggunakan masker. Diharapkan dengan adanya operasi gabungan penertiban terkait menaati protokol kesehatan nanti, masyarakat kembali menjaga kedisiplinan agar terproteksi dari ancaman COVID-19. Dari Kabupaten Ngada, Leksino 0 TVRI NTP.